Kasus penganiayaan dilakukan sejumlah warga desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Para warga menghajar empat warga Jakarta lantaran menuding mereka maling. Salah satu korban yang berinisial BH tewas usai menjalani perawatan. Sementara tiga korban lain, SH, KB, dan S masih dirawat di RSOD Rasuwondo Pati. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Muhammad Alvan Armin mengatakan para korban mengendarai mobil ke Pati. Berdasarkan pelacakan GPS, mobil tersebut berada di desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Mereka pun mendatangi lokasi mengendarai mobil sigra berwarna putih. Mereka langsung mengambil mobil tersebut dengan kunci cadangan tanpa menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu. Apes, warga yang melihat mereka meneriaki maling sehingga mereka dikejar dan dianiaya oleh massa. Polsek Sukolilo yang mendapat laporan segera datang meredam amuk massa dan melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut keterangan korban yang masih hidup, kata Kompol Alvan, mobil rental tersebut ialah milik BH. Saat ditemukan, mobil mobilio putih itu terparkir di depan rumah warga bernama Aris. Kompol Alvan menjelaskan, menurut keterangan AG yang pihaknya periksa sebagai saksi, mobil tersebut dia pinjam dari saudaranya. Dia menambahkan, dengan adanya korban luka dan meninggal ini, pihaknya melakukan penyelidikan dan saat ini telah menahan dua orang yang diduga sebagai provokator terkait pengeroyokan ini. Sementara, warga sumber soko yang rumahnya jadi tempat parkir mobil, Aris mengatakan bahwa mobil tersebut dia pinjam dari seorang teman. Dia menyebut, siang saat kejadian, mobil yang dia pinjam dari seorang teman itu tengah terparkir di depan rumah.